Seketika anggota polisi yang bertugas di lapangan diserang oleh beberapa orang kelompok teror, namun syukur tidak ada yang cedera, dan kami pun karena memang tidak tahu jarak antara Surabaya dan Tuban itu mengelola waktu 2 jam. Saya saat itu memimpin satu tim melawan arus. Bayangkan dengan kemacetan, kita harus melawan arus untuk bisa cepat sampai di sana.